PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami memohon kepadamu Agar engkau berkati majlis ini Dengan lipahan rahmat Dan berkatmu Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini Mendapat keredoan dan hidayahmu Ya Allah Ya Allah ya Karim Di saat ini Kami ingin merafakkan tangan kehambaan Demi mengharapkan ihsanmu Agar engkau tanamkan Kecintaan dalam diri kami Dan juga anak murid kami Supaya terus istiqamah untuk menimba ilmu yang sangat luas Ya Allah Engkau anugerahkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami semua Dan mudahan dengannya Kami mampu mengamalkan ilmumu Ya Allah Seterusnya dapat mendekatkan diri kepadamu Ya Allah Ya Allah Ya Ghaniyu Ya Hamid Wahai Tuhan kami yang maha melimpah kerahmatannya Kami pohonkan agar aktiviti-aktiviti yang Terangkum dalam program ini Mampu memibit rasa kecintaan kami Dan anak-anak didik kami Dalam mendalami ilmumu Ya Allah Kami pohonkan agar program yang akan dijalankan ini Akan menjadikan diri kami Untuk lebih bersemangat menimba ilmu Melalui amalan membaca Sepertimana yang diperintahkan olehmu Ya Allah Ya Allah Ya Mudabbiral Amri Limpahilah hati kami dengan nur hidayahmu Dan bantulah kami menjadi generasi yang mencintai agama Kemudian menegakkan syariatnya Generasi yang mencintai bangsa Lalu memelihara kehormatannya Generasi yang mencintai negara Lalu mempertahankan kedaulatannya Seterusnya Bantulah kami Menjadi generasi yang cemerlang dunia dan akhirat Ya Allah Rabbana taqabbal minna du'a'ana Innaka anta samimul alim Watub alayna innaka anta tawabur rahim Wa akhiru dakwakum anilhamdulillahi rabbil alamin Taqabbal Allah minna wa amin Ini wa minta taqabbal ya Amin, amin ya Rabbil alamin Madis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Faisal bin Arba'in atas bacaan doa itu tadi Hadirin dan hadirat yang dikasih sekalian Tujuan kita berhimpun pada pagi yang indah ini adalah untuk mendengar resensi buku daripada rakan-rakan guru SMK Sungkai Dan yang paling istimewanya pada hari ini kita juga akan mendengar resensi buku daripada sahabat serumpun kita Dalam program Jalinan Antarabangsa antara SMK Sungkai dan SMA Negeri 2 Semeneb, Jawa Timur, Indonesia Sedang hadirin sekalian Adat berbahasa menyampaikan pesan Adat majlis menyampaikan ucapan Maka majlis dengan segala hormatnya mempersilahkan Yang berusaha Puan Haji Siti Khadijah Biting Osman Pengetua SMK Sungkai untuk menyampaikan ucapan Majlis dengan ta'azimnya mempersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Selamat sejahtera, selamat pagi Terima kasih pengacara majlis Yang berbahagia Para pembentang resensi buku pada pagi ini Puan Rahyu binti Imrani SMK Sungkai Ibu Rizkiyah daripada SMA 2 Negeri Sumeneb, Jawa Timur Puan Norun Aliza binti Ilyas SMK Sungkai Puan Jahariah binti Khalid SMK Sungkai Yang berusaha Puan Hajah Surya binti Talib Penolongkanan Pentadbiran SMK Sungkai Encik Muhammad Safri bin Hanafiah Penolongkanan Hal Ewal Murid Encik Noreha binti Yusuf Penolongkanan Co-Kurikulum Tuan Haji Muhammad Zahidi bin Abdul Razak Penolongkanan Tingkatan 6 Tuan Haji Ahmad Fauzi bin Abdullah Guru Bimbingan dan Kaunseling Seterusnya Guru-guru SMK Sungkai Guru-guru SMA Negeri 2 Sumeneb Serta para pelajar Tingkatan 6 SMK Sungkai Dan para siswa dari SMA Negeri 2 Sumeneb Yang dikasihi sekalian Terlebih dahulu saya mengucapkan Terima kasih di atas kesudian SMA 2 Sumeneb menerusi Ibu Rizkiah Kerana Sudi menerima pelawaan kami Undangan kami untuk turut serta Menghadiri aktiviti rutin mingguan kami Iaitu resensi buku Jadi pada hari ini merupakan hari yang amat bertuah Antara sekolah SMK Sungkai dan SMA 2 Sumeneb Selamat datang ke Alam Mayak Resensi buku pada pagi ini Walaupun kita terpisah jauh oleh Lautan Selat Melaka Namun di dunia maya Melalui kemajuan digital Kita dapat bertemu Selamat berkenalan Guru-guru Daripada semenit Mudah-mudahan satu hari nanti Kita direzekikan Kita diberi peluang oleh Allah SWT Untuk bertemu muka Sama ada SMK Sungkai Menziarahi Sumeneb Ataupun hadir guru-guru daripada Sumeneb datang ke SMK Sungkai Sangat dialu-alukan Mudah-mudahan Silatirrohim ini yang mula terjalin Akan terus terikat dan berkekalan InsyaAllah Tuan-tuan dan puan-puan Terutamanya para guru sumeneb Resensi buku di SMK Sungkai Merupakan rutin Mingguan guru-guru Dengan tujuan untuk Satu membina persekitaran kondusif Yang berasaskan kepada ilmu Kerana sebagaimana yang kita semua tahu Guru sumber ilmu Guru juga sebenarnya perpustakaan Tetapi perpustakaan yang bergerak Jadi untuk kita sentiasa relevan Dengan keperluan generasi Ataupun suasana dunia semasa Maka pengetahuan perlu ditambah Dari semasa ke semasa Kerana tugasan kita ialah tugasan Menyampaikan ilmu Memindahkan ilmu Dan melatih ilmu kepada anak-anak Sudah tentu kita perlu Menambah ilmu dari semasa ke semasa Agar ilmu kita sentiasa Segar dan relevan kepada Anak-anak kita Jadi pada pagi ini nanti Sebagaimana kebiasaan SMK Sungkai Ada wakil-wakil guru Yang telah pun bersedia Untuk berkongsi Isi pembacaan mereka Kepada kita semua Dan sangat gembira juga Pada pagi ini Kita akan juga mendengar Ulasan ataupun review buku Atas pembacaan daripada Ibu Rizki Daripada Sumeneb 2 Jawa Timur Jadi sekali lagi Saya mengalukan Kedatangan Kedatangan di Maya Guru-guru Semeneb Dan semoga Ikatan ini Berkekalan Jadi sekian Sebagai permulaannya Saya kembalikan semula Kepada Puan Mahalabiah Majlis mengucapkan Jutaan terima kasih Atas ucapan Puan Pengetu itu tadi Para hadirin yang saya hormati Sekalian Tanpa membuang masa Kita teruskan acara Dengan mempersilahkan Pembentang pertama Untuk menyampaikan Resensi buku beliau Beliau yang saya maksudkan Ialah Puan Rahyu Binti Imrani Seorang lulusan Sarjana Sains Pengurusan Daripada Universiti Utara Malaysia Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan Antara Bangsa Dengan Kepujian Universiti Utara Malaysia Dan beliau merupakan Guru Perpustakaan Dan Media SMK Sungkai Puan Rahyu akan Menyampaikan Resensi buku Pilihan beliau Yang bertajuk Trend dan Isu Pendidikan Abad ke-21 Tulisan Prof. Madia Dr. Nur Azilawati Binti Abdullah Majlis dengan Suka citanya Mempersilahkan Assalamualaikum Assalamualaikum Dan selamat Sejahtera Yang berusaha Puan Haddah Siti Khadijah Metin Osman Pengetuk SMK Sungkai Rangkan Pembentang saya pada hari ini Guru-guru Dan juga pelajar Dari SMK Sungkai Dan juga SMA Negeri 2 Sumanib Buku yang Akan saya kongsikan Hari ini adalah Bertajuk Trend dan Isu Pendidikan Abad ke-21 Okey Buku ini Ditulis oleh Prof. Madia Dr. Nur Azilawati Binti Abdullah Mengandungi 183 Muku Surat Dan diterbitkan Oleh Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris Okey Ini adalah Pengarang buku Beliau merupakan Timbalan pengarah Pusat Pendidikan Pengambangan Kanak-kanak negara Okey Dalam buku ini Mengandungi 12 bab Okey Bab yang pertama Kedua Ketiga Keempat Dan kelima Keenam Seperti yang saya paparkan Dan seterusnya Bab ketujuh Kelapan Kesemilan Dan Kesepuluh Sebelas Dan dobelas Seperti yang saya paparkan Okey Okey Seterusnya Saya pergi kepada Sinopsis buku Okey Buku ini Mengupas tentang Trend dan isu Yang berlaku dalam sistem pendidikan di Malaysia Trend dan isu yang dibincangkan adalah berdasarkan 11 anjakan yang terdapat dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 Bab buku ini tadi ada 12 ya Sebelas tadi adalah berdasarkan kepada 11 anjakan dalam PPPM dan satu itu adalah pembelajaran abad ke-21 Buku ini juga membincangkan bagaimana Kementerian Pendidikan Malaysia berusaha menyediakan kesamarataan akses pendidikan kepada semua Selain itu ada juga isu bahasa 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 yang mana membincangkan dan memberi cadangan bagaimana memastikan murid-murid di Malaysia dapat menguasai bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris dengan baik Cabaran untuk melahirkan murid-murid di Malaysia dan juga dikupas dalam buku ini Seterusnya buku ini juga turut mengupas bagaimana KPM mentransformasikan profesional keguruan agar menjadi pilihan menjadi profesional pilihan Selain itu kepimpinan berpertensi tinggi ditempatkan di sekolah dengan bantuan dan sokongan KPM, JPN dan PPD Seterusnya turut dibincangkan dalam buku ini adalah berkaitan dengan ICT seperti mana yang kita ketahui dalam era pandemik COVID-19 ni ICT sangat diperlukan Guru-guru dan juga pelajar seharusnya mempunyai kemahiran berkaitan dengan ICT Selain daripada itu buku ini juga mengupas bagaimana memaksimumkan kebasilan murid bagi setiap ringgit yang telah dibelanjakan oleh kerajaan Elemen kerjasama yang wujud antara sekolah, ibu bapa, komuniti dan sektor swasta turut dibincangkan KPM juga turut meningkatkan ketelusan dan accountability awam secara langsung dan di akhir bab ini penulis pengupas tentang pembelajaran abad ke-21 Okey ada beberapa tajuk yang ingin saya kongsikan pada hari ini Yang pertama adalah berkaitan dengan bagaimana Kementerian Pendidikan menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa Seperti mana yang kita ketahui setakat ini ada empat strategi yang KPN telah laksanakan untuk menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan Yang pertama adalah menanda aras tahap kebahasilan murid Yang kedua melancarkan kurikulum yang memberikan tumpuan kepada kemahiran berfikir aras tinggi Seperti mana yang kita ketahui pada masa sekarang kebanyakan peperiksaan awam di Malaysia dah menumpukan kepada kebat Iaitu kemahiran berfikir aras tinggi Yang ketiga meningkatkan akses internet Yang keempat meningkatkan peruntukan fizikal dan pembelajaran kepada murid di luar bandar Walaubagaimanapun terdapat sebenarnya banyak cabaran yang dihadapi dalam menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti di Malaysia Antaranya adalah kejudukan sekolah, latar belakang murid, status siasi ekonomi, pencapaian akademik, minat murid, jantina dan kumpulan minoriti Seterusnya KPM juga sentiasa memastikan setiap murid profesyon atau mahir dan menguasai bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris Okey dalam buku ini ada dikupas dan diberikan beberapa cadangan bagaimana memastikan setiap murid menguasai bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dengan baik Yang pertama KPM perlu merancang kurikulum dan mengemaskini modul pengajaran bahasa agar mudah dikuasai murid Bahasa Inggeris tidak diajar secara formal dan guru berperanan sebagai pemudah cara dan bukan mengajar Yang seterusnya adalah guru perlu menyedari bahawa setiap murid mempunyai gaya pembelajaran yang terbeza Okey seterusnya KPM juga komited untuk melahirkan rakyat yang menghayati nilai Seperti mana yang kita ketahui di Malaysia ada berbagai kaum dan bangsa Kaum dan bangsa yang berbagai ini akan memberi cabaran kepada KPM untuk menyatu padukan rakyat dan juga Memupuk nilai-nilai yang baik yang ada pada setiap murid di sekolah Okey cabaran melahirkan murid yang menghayati nilai Di sini saya berikan tiga yang pertama ibu apa kurang memberikan pendekanan kepada pembentukan nilai anak-anak Gejala sosial dalam kalangan murid-murid Keruntuhan akhlak dalam kalangan murid-murid Okey di sini penulis ada memberikan beberapa cadangan yang boleh dilakukan untuk melahirkan murid yang menghayati nilai Yang pertama setiap insan perlu ada keikhlasan membantu kerajaan dalam menyatu padukan kaum berbilang bangsa Pihak sekolah perlu menyediakan pakwim tahunan program sekolah dan menyusun strategi dengan baik Seperti mana yang kita ketahui bahawa program sukan merupakan salah satu medium terbaik untuk menyatu padukan kaum di Malaysia Yang ketiga adalah penglibatan semua murid dalam program sekolah tanpa ada diskriminasi kaum Okey selain daripada itu Memanfaatkan penggunaan ICT dalam pendidikan Okey guru-guru mempunyai peranan yang sangat besar bagi memastikan penggunaan ICT di dalam pendidikan Okey walaubagaimanapun terdapat beberapa isu berkaitan dengan penggunaan ICT dalam pendidikan Antaranya adalah penyelimaan ICT dalam kalangan guru, penyediaan prasarana ICT, nilai dan etika dalam penggunaan ICT Peranan guru dalam penggunaan ICT dan juga kemahiran dan pengetahuan guru Okey di sini saya lebih menekankan bahawa setiap guru sebenarnya perlu mempunyai kemahiran dan pengetahuan dalam ICT Okey dan juga mempunyai nilai dan etika sewaktu menggunakan ICT dalam membimbing dan mendidik murid-murid di sekolah Okey yang seterusnya adalah bagaimana memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit yang dibelanjakan oleh kerajaan Guru mempunyai peranan yang sangat penting dalam memaksimumkan keberhasilan murid Ini adalah ciri-ciri yang dibincangkan di dalam buku ini yang perlu ada pada setiap guru Yang pertama menguasai subjek kandungan ilmu, memiliki kemahiran kaunseling, menggunakan teknologi terkini Memahami perkembangan murid dan menyayangi murid mereka Mahir dan berketampilan dalam pedagogi, memahami psikologi pendidikan Okey yang terakhir, penulis juga ada berkongsi mengenai ciri-ciri pembelajaran abad ke-21 Saya yakin semua guru-guru dah tahu apakah ciri-ciri pembelajaran abad ke-21 Di sini disenaraikan ada 11 ya ciri-ciri pembelajaran abad ke-21 Antaranya adalah pembelajaran berasaskan murid, pembelajaran kolaboratif, pemikiran arah setinggi, kemahiran untuk kehidupan Pembelajaran secara berkumpulan dan juga belajar untuk kehidupan Okey kelebihan buku ini, saya rasa buku ini sangat bagus untuk dibaca dan dijadikan panduan Dan sangat berinformasi, gaya bahasa yang digunakan juga mudah difahami Bagi saya buku ini lebih menarik jika informasi disampaikan secara infografik dan berwarna-warni Okey kesimpulannya untuk mencapai objektif yang terdapat dalam PPPM Semua pihak berkepentingan iaitu murid, guru, pemimpin sekolah, pegawai kementerian, ibu bapa Pihak komuniti dan swasta perlu berganding bahu Guru perlu melihat keberhasilan diri sendiri dalam konteks global Kerana ada murid yang dididik pada hari ini adalah kejayaan atau kegalan modal insan Yang akan dibentuk dalam PPPM nanti Okey sebelum saya mengakhiri resensi saya hari ini Suka saya kongsikan kata-kata yang diberi oleh Robert E. Liu Pendidikan dari seorang manusia tidak pernah selesai sampai dia mati Okey sekian, terima kasih Kabi on mic Maaf Terima kasih Puan Rahyu atas resensi buku yang sangat menarik tadi Dan buku ini saya kira berjualan non-fiction Dan sangat baik untuk kita guru-guru di Malaysia jadikan sebagai pegangan Dan untuk sahabat-sahabat guru dan siswa di SMA Dua Negeri Sumana Pasti telah mendapat gambaran sedikit gambaran bagaimana perjalanan pendidikan di Malaysia terkini Dan mungkin ada beberapa akronim yang mungkin agak sukar untuk dipahami Kalau contohnya tadi sahabat pembentang kita menyebut tentang kebat Kebat itu akronim bagi kemahiran berfikir aras tinggi Atau mungkin lebih umum dikenal di biasa kita dengar sebagai high order thinking skills Itu yang sedang kita pendidikan di Malaysia sekarang Okey, sedang hadirin sekalian ya Tanpa membuang masa Seterusnya kita persilahkan pula sahabat pendidik kita Daripada negara seberang yang sangat dianu-anukan partisipasinya Dalam program resensi buku kali ini Beliau tidak lain dan tidak bukan Ibu Rizkiah, MPD Bukan seorang lulusan Master of Arts, Guidance and Counseling Daripada Universitas Negeri Malang Salah jalan psikologi pendidikan dan bimbingan dari IKIP Negeri Surabaya Merupakan guru bimbingan dan counseling SMA Negeri 2 Semenap Jawa Timur Dan untuk makluman semua juga Ibu Rizkiah merupakan rakan sekuliah saya suatu masa dahulu Ibu Rizkiah akan menyampaikan resensi buku pilihan beliau yang bertajuk 10 Ideas That Change My Life Tulisan Umar Said Iqbal Majlis dengan sukacitanya mempersilahkan Rizki on mic-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat sejahtera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk Tuan dan Puan Cikgu Mahalabiyah binti Muhammad di IKIP Surabaya Alhamdulillah saya amat berterima kasih kepada rekan-rekan guru Di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungkai Karena saya telah diberi kesempatan pada pagi hari ini Untuk saling membagi tentang buku-buku yang sudah kami baca Para Tuan dan Puan di Malaysia Perkenankan hari ini saya akan membagikan Tentang bacaan yang telah saya baca Mengapa saya memilih dengan tajuk ini? Karena kita sebagai pendidik Dalam rangka memberikan pendidikan kepada para siswa kita Ini tidak terlepas dari bagaimana kita hadir Sebagai pribadi yang memberikan contoh tauladan Kita harus memberikan model Kita harus sebagai model kepada para siswa kita Bukan hanya sekedar menyajikan tentang ilmu pengetahuan saja Namun secara psikologis kita harus dapat menyentuh Hati mereka Buku yang saya sajikan adalah Merupakan tulisan dari Umar Said Iqbal Ini adalah penting bagi kita Karena kita perlu mengetahui Sepuluh ide apa yang dapat mengubah hidup dalam banyak orang Ini merupakan buku Untuk kita semua Baik sebagai guru maupun sebagai murid Dalam upaya mengembangkan diri pribadi kita Buku ini adalah edisi pertama Diterbitkan tahun 2020 Jumlah halaman 145 Yang diterbitkan oleh Umar Iqbal Dalam Freebooksnet Bapak, Ibu sekalian, Puan dan Tuan Penulis Umar Iqbal ini Baru saja melesaikan Master of Degree Bidang Administrasi Bisnis Universitas Pennsylvania Dan Master Degree Bidang Administrasi Publik Di Harvard University Sinopsis dari buku tersebut Saya jabarkan di sini Yang pertama Tentang Gambaran secara singkat Dari cerita ini Diakhiri Dengan peristiwa pemakaman Sang Profesor Sang Profesor di sini adalah Sebagai guru Dosen yang Berperan sebagai konselor Mengajar dalam kelas Personal Development Yang merupakan tokoh utama Dalam buku ini Yang diceritakan sebagai panutan Yang telah banyak menginspirasi Banyak orang Banyak muridnya hadir dari seluruh dunia Untuk melakukan penghormatan terakhir Telah banyak orang yang mencapai kesuksesan Karena telah disintuh jiwanya Oleh Sang Profesor Melalui kelas Personal Development Yang beliau ajarkan Yang pertama Penulis menceritakan tentang Suatu kejadian Yang merupakan kesempatan Bagi penulis Bertemu dengan Sang Profesor Tanpa diduga sebelumnya Cerita ini bermula Dari semester akhir perkuliahan Seorang mahasiswa yang bernama Ali Saat seluruh mata kuliah telah ditempu Umumnya mahasiswa mengambil mata kuliah tambahan Untuk mengisi waktu Sampai kelulusan mereka Sarah adalah teman Ali Yang mengajaknya untuk mengikuti Salah satu kuliah tambahan Yang ditawarkan semester itu Sarah mengatakan Ada kursus baru Tentang Personal Development Yang sangat aku suka Ini pertama kali Ditawarkan di sini sekarang Dengan bersemangat Sarah bercerita Personal Development Respon Ali Dengan nada tidak tertarik Dan ia teringat Ayahnya Yang tentunya Tidak menyetujui Ia ikut kursus semacam ini Ayahnya berpikir Itu percuma Karena Ali telah cukup Mencapai apa yang seharusnya Ia dapat Ali telah magang Di sebuah perusahaan Perawatan Kesehatan kecil Pada musim panas lalu Dan mendapatkan Tawaran pekerjaan Yang menunggu setelah lulus Dengan gaji Lumayan Ditambah dengan Beberapa manfaat lain Ayahnya benar-benar Bahagia Karena Namun Namun ada pertanyaan Dalam hati Ali Yang harus ia Peroleh jawabannya Apakah itu semua Untuk dirinya Apakah ia akan Terus bekerja Untuk sebuah perusahaan Yang selama 30 tahun ke depan Seperti yang Telah ayahnya lakukan Atau apakah mungkin Ia akan memperoleh Lebih banyak lagi Sara terus meyakinkan Bahwa kelas itu Penting untuknya Dan Ali menjadi Ikut tertarik Karena Sara telah Menceritakan tentang Siapa profesor itu Walaupun mengajar Di universitas Yang tidak termasuk Dalam ranking 500 besar Ia adalah Lulusan harfat Dengan predikat umlaut Apalagi Yayasan didirikannya Hingga saat ini Telah membantu Pendidikan jutaan Anak putus sekolah Ia dibesarkan di sini Kemudian pindah Ke Washington Karena orang tuanya Meninggal Dalam kecelakaan Ketika Ia berusia Empat tahun Lalu Ia tinggal Bersama kakek neneknya Dan keluarga besarnya Menyumbangkan biaya Agar dia dapat Melanjutkan pendidikannya Tapi Bukan itu saja Saat usia Delapan tahun Dia mengalami Kekerasaan seksual Dari cerita Sara Ali mulai berpikir Mungkin ada sesuatu Yang bisa ia pelajari Dari profesor itu Ali memeriksa ponsel Dan menelusuri Sebuah daftar Tidak ditemukan Apapun di sana Yang mirip Dengan kursus Personal Development Ia berpikir Apakah Sara yang salah Namun Biasanya Sara cukup teliti Dalam setiap hal Yang dilakukan Lalu Ali pergi Ke register office Berdasarkan informasi Dari petugas Yang ada di sana Kelas personal development Itu disebut dengan Kelas personal greatness Oleh profesor Ismat Memang tidak salah Itu yang Sara maksud Namun kelas itu Kelebihan peminat Sehingga Ali tidak dapat ikut Saat keluar dari Register office Ali melihat Sebuah Finding machine Dan berhenti Untuk membeli minum Dalam hatinya bergumam Tidak ada personal development Untuknya semester ini Saat memasukkan Bil ke mesin Dan mengambil Kaleng minuman Ia mulai berpikir Mengapa hal ini Menjadi sulit Ia meneguk Beberapa teguk-kuk Terakhirnya Lalu ia lemparkan Kaleng itu Ketong sampah Ternyata Melewati tong Namun ia abaikan Dan terus berjalan Menuju James Agar pikirannya Dapat Dialihkan Permisi anak muda Terdengar suara Dari belakang Ali berbalik Untuk melihat Seorang wanita tua Berkulit gelap Dengan tongkat panjang Berwarna gelap Membukuk Untuk mengambil kaleng Yang terletak Di samping Tempat sampah Wanita itu Tampaknya berusia Akhir 60an Dan selama bertahun-tahun Ali di kampus ini Ia belum pernah Melihat beliau Sebelumnya Meskipun wajahnya Keriput Namun masih terlihat Sinar di matanya Yang dalam Keanggunannya Menunjukkan bahwa Dia adalah Seorang wanita Yang terlenah Berkeliling dunia Dan Merupakan Seorang yang Berada Aku yakin Ini milikmu Tambahnya Dengan suara yang dalam Saat dia berjalan Ke arah Ari Dan menyerahkan kaleng itu Kepadanya Kemudian Tanpa mengucapkan Sepatah katapun Dia tersenyum Dan Berjalan Menuju gedung Akademik Ini pasti Profesor Ismat Guru yang Sara terus-menerus Bicarakan itu Dengan malu-malu Ali membuang Kaleng itu Ketong sampah Lalu mengejar Beliau Permisi Permisi Profesor Ali berteriak Ya Dia menjawab Bahkan Sebelum berbalik Saat dia berbalik Dan melihat Ali Dia tersenyum lagi Ada yang bisa Saya bantu Anak muda Dia bertanya Saya tidak mendengar Nada Merendahkan Sama sekali Rasanya Seolah-olah Apa yang terjadi Beberapa menit Sebelumnya Bahkan Seolah-olah Tidak pernah terjadi Saya minta maaf Soal Kaleng itu Kata Ali Oh Kaleng Serunya bersemangat Ya Anda tahu Apa yang orang bijak Katakan Kesalahan Memiliki kekuatan Untuk mengubah Anda Menjadi lebih baik Dari sebelumnya Katanya Dengan tersenyum Ada ketenangan Dalam suara Yang mengingatkan Ali Pada ibunya Kemudian Dia mengulurkan Tangannya Dan meletakkan Di bahu Ali Yang tak pernah Dilakukan oleh Dosen lain Tidak apa-apa Kita semua Membuat kesalahan Lakukan yang Lebih baik Di lain waktu Katanya Sambil berbalik Dan melangkah Ke dalam kelas Di sebelah kanan Ali dapat Mengintip Ke dalam kelas itu Dan melihat Di dalam Penuh sesak Itu adalah Kelas yang Selama ini Ali cari Namun Tidak mungkin Untuk ia ikuti Lihat Siapa disini Rupanya Sara disitu Oh Hai Sara Sapa Ali Aku tidak bisa ikut Kelasnya Kelebihan Peminat Dan kamu tahu Bukan Administrasi Bersikeras Tidak mau Menambah orang lagi Ali berkata Dengan jengkel Begini Ali Kamu tahu Sehriar Dari gugus kita Dia memintaku Untuk menyediakan Tempat duduk Untuknya Tapi dia tidak Dapat menghadiri Sesi hari ini Karena dia Kena flu Dia bahkan Tidak masuk Di kelas akuntansi Bagaimana Kalau kamu Pakai tempatnya Untuk hari ini Dan lihat Bagaimana Kelanjutannya Sara bertanya Ah benarkah Ali tersenyum Akhirnya Dia merasa Lega Setidaknya Bisa melihat Apa yang Diributkan itu Dia mulai Merasakan Jantungnya Berdetak Dengan Kegembiraan Karena Dia akan Memulai Perjalanan Bersama guru Terhebat di dunia Yang pertama Isi dari Buku tersebut Poin Yang pertama Adalah Pelajaran Tertang Personal Responsibility Dalam pelajaran Ini Profesor Menggunakan Kisah-kisah Orang yang Sukses Yang telah Berjuang Keras Dalam Menghadapi Kesulitan Dan Penderitaan Hidup Kata-kata Bijak Yang digunakan Secara Garis Besar Memberi Pesan Bahwa Setiap Orang Bertanggung Jawab Untuk Berusaha Mencapai Kesuksesan Dirinya Pelajaran Yang kedua Adalah Tentang Personal Greatness Setiap Manusia Memiliki Potensi Kehebatan Kisah-kisah Inspiratif Dan Kutipan Bijak Yang digunakan Adalah Untuk Membuka Mata Bahwa Segala Kesulitan Yang ditemui Saat kita Melakukan Perjuangan Disanalah Kita Temukan Kehebatan Kehebatan Dalam Diri Yang Sebelumnya Tidak Kita Sadari Pelajaran Ketiga Adalah Belajar Tentang Fokus Belajar Untuk Membedakan Antara Sesuatu Yang dapat Kita Kendalikan Dengan Hal-hal Yang Tidak Dapat Dikendalikan Dan Mulai Berfokus Kepada Bagaimana Cara Untuk Mengendalikan Hal-hal Yang dapat Dikendalikan Secara Penuh Seperti Tujuan Yang kita Tetapkan Untuk Diri Kita Sendiri Nilai-nilai Karakter Dan Pandangan Diri Kita Hal-hal Diluar Kendali Seperti Kondisi Alam Merupakan Hal-hal Yang Tidak Mampu Untuk Kita Kendalikan Hal-hal Dimana Kita Memiliki Kendali Seperti Memenangkan Pertandingan Atau Mendapatkan Pekerjaan Yang Didambakan Dalam hal ini Kita bisa Menggunakan Kontrol Walau Faktor Eksternal Dapat Juga Berperan Di Dalamnya Belajar Tentang Pentingnya Mengontrol Self-Talk Dalam Materi Ketiga Yang Profesor Sajikan Adalah Mengajarkan Bagaimana Mengontrol Self-Talk Self-Talk Negatif Menghalangi Pencapaian Tujuan Self-Talk Positif Membangun Kepercayaan Diri Dan Harga Diri Pelajaran Keempat Adalah Pelajaran Tentang Keyakinan Pelajaran Untuk Menanamkan Keyakinan Bahwa Kita Dapat Melakukan Apapun Yang Ingin Kita Lakukan Mengenali Kekuatan Kapasitas Kita Untuk Bermimpi Dan Mencapai Tujuan Yang Kita Tetapkan Untuk Diri Kita Sendiri Semua Mimpian Bisa Menjadi Kenyataan Tetapi Hanya Jika Memiliki Kebaranian Untuk Mengejarnya Pelajaran Kelima Adalah Tentang Integritas Dan Karakter Dalam Pelajaran Ini Bertujuan Untuk Memahami Pentingnya Menjadi Diri Sendiri Dan Mengembangkan Moral Menentukan Prinsip-prinsip Atau Nilai-nilai Yang Penting Bagi Kita Mencoba Menggunakan Prinsip-prinsip Itu Dalam Setiap Percakapan Yang Kita Lakukan Dan Setiap Keputusan Yang Kita Ambil Menilai Bagaimana Penerapan Prinsip Tersebut Dalam Keseharian Pelajaran Keenam Adalah Pelajaran Tentang Ketekunan Pelajaran Tentang Pentingnya Ketekunan 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 Tidak Dapat Tergantikan Ketekunan Lebih Penting Dari Bakat Lebih Penting Dari Kejeniusan Lebih Penting Dari Pendidikan Ketekunan Serta Tekat Adalah Paling Berkuasa Dengan Tekunan Yang Cukup Banyak Hal-hal Yang Semula Tidak Mungkin Dapat Menjadi Mungkin Belajar Yang Paling Baik Adalah Melalui Contoh Dari Kisah Orang-orang Yang Tekun Selanjutnya Pelajaran Yang Ketujuh Adalah Pelajaran Tentang Penetapan Tujuan Pelajaran Tentang Pentingnya Penetapan Tujuan Perencanaan Tujuan Merupakan Blueprint Untuk Merancang Masa Depan Jika Kita Tahu Kemana Tujuan Kita Maka Perjalanan Akan Lebih Mudah Jalan Manapun Akan Mengantar Kita Pada Tujuan Kita Selanjutnya Pelajaran Yang Kedelapan Adalah Memperoleh Pertemanan Yang Tepat Sangat Penting Untuk Memilih Pertemanan Yang Tepat Dalam Bergaul Kita Adalah Rata-rata Dari Lima Orang Yang Paling Banyak Menghabiskan Waktu Bersama Kita Secara Tidak Sadar Kita Melakukan Kebiasaan Dan Perspektif Mereka Tentang Kehidupan Orang-orang Di sekitar Kita Tanpa Disadari Mempengaruhi Apa Yang Kita Yakini Tentang Diri Kita Dan Siapa Kita Nantinya Pada Pengembangan Pribadi Kita Pelajaran Yang Kesembilan Adalah Tentang Kegagalan Sementara Pelajaran Tentang Kegagalan Sementara Berupa Nasihat-Nasihat Jika Sesuatu Mudah Maka Semua Orang Akan Melakukannya Kebiasaan Baik Yang Kita Kembangkan Untuk Diri Sendiri Hendaknya Diikuti Terus Meskipun Terasa Buruk Atau Menjedihkan Jangan Berharap Mudah Berhalaplah Lebih Baik Jangan Berharap Lebih Sedikit Masalah Berhalaplah Lebih Banyak Keterampilan Jangan Berhalap Lebih Sedikit Tantangan Berharaplah Lebih Banyak Kebijakan Semua Pahlawan Dalam Hidup Mereka Telah Gagal Berulang Kali Satu-satunya Perbedaan Antara Mereka Dengan Jutaan Orang Lainnya Adalah Bahwa Pahlawan Terus Berjuang Mereka Tidak Membiarkan Kegagalan Menghentikan Mereka Selanjutnya Pelajaran Yang Terakhir Disajikan Adalah Merupakan Nasihat-nasihat Untuk Memantapkan Tekad Dalam Mengambil Tindakan Untuk Mencapai Tujuan Semua Impian Kita Akan Menjadi Kenyataan Jika Kita Memiliki Keberanian Untuk Mengejarnya Mencapai Kesuksesan Lebih Mudah Daripada Mempertahankan Mengingat Pesatnya Perkembangan Ilmu Yang Tengah Terjadi Kita Harus Menjadi Ahli Di Bidang Kita Jangan Hanya Berbaring Dan Berharap Semuanya Akan Berhasil Kita Tahu Metode Kita Untuk Mencapai Kesuksesan Telah Berhasil Ulangilah Itu Kita Harus Menetapkan Sandar Kemudian Kita Harus Menaik Kannya Puan Dan Tuan Selanjutnya Saya Melakukan Evaluasi Tentang Buku Yang Telah Saya Baca Tersebut Walaupun Buku Ini Amat Menarik Bagi Kita Bukan Hanya Kita Pergunakan Dalam Memberikan Pendidikan Bagi Kita Dan Bagi Putra-putra Kita Namun Buku Ini Sangat Menginspirasi Dalam Hal Kebaikannya Ada Pula Kritik Untuk Buku Ini Yang Pertama Buku Ini Unggul Dan Saya Rekomendasikan Untuk Saudara-saudara Membacanya Karena Kreativitas Penulis Dalam Memadukan Materi Personal Development Dengan Pengungkapan Pengalaman Dari Tokoh Penutur Cerita Dalam Hal Ini Ali Telah Berhasil Membuat Buku Ini Menarik Karena Memberi Kesan Nyata Memang Buku Ini Ditulis Berdasarkan Pengalaman Nyata Namun Saya Sendiri Tidak Tahu Dan Tidak Diceritakan Di Dalam Buku Apakah Penulis Itu Adalah Ali Yang Dimasukkan Dalam Tokoh Cerita Itu Atau Orang Lain Dalam Buku Tidak Ada Penjelasan Kritik Terhadap Buku Ini Menurut Saya Dari Sepuluh Poin Ide Yang Disajikan Belum Semuanya Direfleksikan Dari Pengalaman Tokoh Penutur Cerita Jadi 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 Dari Setiap Pokok Bahasan Ide Ide Yang Membuat Hidup Orang Tersebut Berubah Setelah Mengikuti Kelas Personal Development Dari Profesor Ispat Tersebut Masing-masing Pelajaran Tersebut Tidak Direfleksikan Ini Yang Merupakan Kekurangannya Dari Sepuluh Poin Ide Yang Ada Ada Beberapa Yang Belum Secara Tajam Menyampaikan Pokok Pikirannya Karena Materi Banyak Berupa Kutipan Kata-kata Bijak Maka Pada Setiap Akhir Paragraf Perlu Untuk Diberikan Penegasan Sekian Resensi Buku Yang Telah Saya Berikan Terima Kasih Atas Waktu Yang Telah Diberikan Kepada Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Terima Kasih Ibu Rizkyah Atas Resensi Buku Yang Bagi Saya Sangat Menarik Dan Saya Kutip Satulah Daripada Apa yang telah Disampaikan oleh Ibu Rizkyah Tadi Daripada Sepuluh Lesen Saya Ingin Mertik Satu Daripada Lesen Tiga Iaitu Lesen On Focus Iaitu Belajar Untuk Fokus Pada Hal-hal Yang Di dalam Kendalian Kita Ataupun Yang Boleh Kita Kawal Dan Penting Yang Self-talk Dalam Dunia Peguruan Yang Seben Mencabar Sekarang Ini Kita Tidak Lari Daripada Stress Dalam Menghadapi Pelajar Dan Menghadapi Pekerjaan Kita Jadi Kita Kena Belajar Untuk Fokus Pada Sesuatu Yang Di dalam Kawalan Kita Supaya Tidak Kita Tidak Terus Berada Dalam Keadaan Tertekan Dan Selalulah Untuk Bercakap Dengan Diri Sendiri Dan Memotivasi Yang Positif Pada Diri Sendiri Terima kasih Sekali Lagi Ibu Rizkyah Seterusnya Majlis Kita Teruskan Lagi Dengan Mempersilahkan Pembentang Resensi Buku Yang Ketiga Beliau Yang Saya Maksudkan Ialah Puan Nurul Leliza Lulus Lulusan Ijazah Sarjana Muda Pengajian Malaysia Dengan Pendidikan Daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris Dan Merupakan Guru Akademik SMK Sungkai Puan Nurul Liza Akan Menyampaikan Resesi Buku Beliau Yang Bertajuk Travelog Haji Mengubah Sempatan Iman Karya Prof. Dr. Muhammad Kamil Ibrahim Majlis Dengan Suku Citanya Mempersilahkan Bismillah Bismillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Yang berusaha Haja Siti Khadijah binting Osman Rakan-rakan perbentang Desensi buku Belajar-belajar SMK Sungkai dan Siswa SMR Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat sejahtera Nampak tak saya punya Paparan Nampak tak saya punya Paparan Nampak ona Sekejap Saya nak tukar dalam bentuk Slide powerpoint Allah akbar Okay Okay baiklah Saya mewakili Kumpulan Pemikin 16 Okay Akan menyampaikan resensi buku Okay pada pagi ini Okay ni ahli kumpulan saya Okay Seterusnya Okay Buku yang saya pilih Bertajuk Travelog Haji Mengubah Sepada Iman Okay buku ini telah saya baca Okay di mana buku ini Penerbitnya adalah PPS Diterbitkan pada tahun 2009 Dan jumlah halamannya Sebanyak 172 buku surat Berharga RM18 Dan buku ini juga merupakan best seller Iaitu terjual lebih daripada RM100,000 Naskah Okay kalau kita lihat paparan kat depan ni Kulit 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 Buku depan buku ni lah Okay Seterusnya Kita lihat kepada Okay sekejap eh Okay senarai kandungan Okay dalam buku ini Okay Mengandungi 49 Okay 49 bab Yang meliputi Kalau kita lihat di sini Merupakan peristiwa-peristiwa Yang dilalui oleh Oleh penulis lah eh Semasa mengerjakan Haji di Di tanah Di tanah haram lah eh Okay Berikut ialah Biodata penulis Okay Penulis ini bernama Muhammad Kamil Ibrahim Okay Dilahirkan di Besut Serengganu Pada 19 Mei 1964 Okay penulis ini Okay berkelulusan PhD Daripada University Wales Okay Sarjana daripada Universiti Dande Okay Sarjana muda dan diploma Daripada UITM Dan profesor ini Okay Bertugas di Universiti Kuala Lumpur Okay Beliau juga Okay Merupakan seorang penulis Buku kreatif Dan juga telah menulis Lebih 400 Rencana dalam pelbagai media Masa Okay Penulis ini juga Aktif Menulis buku Dan berkongsi di Okay di Facebook Okay Ini sedikit lah Latar belakang Penulis Okay Yang kita lihat kepada Sinopsis Okay Berkaitan dengan buku ini Okay Buku ini Menceritakan Okay Perjalanan seorang Profesor Iaitu Kata orang Perjalanan Penulis sendirilah Iaitu Muhammad Kamil Ibrahim Okay Seorang profesor Bersama isteri Adik perempuan Dan juga kakak perempuannya Okay Yang menunaikan Ibadah haji Okay Di mana Kalau kita lihat di sini Okay Penulis ini Okay Menunaikan haji Okay Kerana mahu Membuktikan Okay Kesyukurannya Kepada Kepada Allah Yang telah Kata orang Memakbulkan doanya Untuk dinaikkan Pangkat Kepada Profesor Okay Sebelum berangkat Ke Mekah Okay Penulis Okay Bersungguh-sungguh lah Mempersiapkan dirinya Okay Mempersiapkan dirinya Untuk Untuk ke Mekah Iaitu Beliau melakukan Amalan Kiamulal Iaitu bangun malam Untuk bertahjud Solah hajat Selama kira-kira Setahun Okay Semata-mata Supaya Dirinya diterima Menjadi Tetamu Tetamu Allah Okay Kalau kita lihat di sini Peristiwa Di mana Beliau ini Dinaikkan pangkat Merupakan Peristiwa Sebagai satu titik tolak Mengapa beliau ini Okay Mengapa beliau untuk Melunaikan Haji Okay Untuk menunjukkan rasa Kesyukurannya kepada Kepada Allah Okay Amalan Kiamulal Okay Yang dilaksanakannya Sebelum Kata orang Mempersiapkan dirinya Ke Mekah Beliau juga Teruskan juga amalan ini Sehinggalah beliau Mengajarkan Ibadah haji Di Tanah Haram Okay Dalam buku ini juga Okay Penulis menceritakan Okay Tentang pengalaman Pengalaman yang telah Memberi impak yang besar Kepada Dirinya Serta beberapa Orang Ahli Ahli keluarganya Yang mengikutinya Ke Tanah Ke Tanah Haram Okay Seterusnya Sekejap eh Tadi masalah Saya ingatlah kat sini Slide saya tak bergerak Minta maaf Okay Sekejap eh Sekejap Sekejap Noro nak akak papakah Okay Boleh lah Boleh kat Akak tolong papakan Hang pula Saya punya laptop ni Okay Minta akak tolong papakan Maaf eh semuanya Kak Ayu Okay dah Ya Kejap Kejap Sabar ya Okay 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 Semasa berada di Di Tanah Di Tanah Haram Okay Di Di Mekah Okay Perbagai pengalaman Okay Yang dihadapi oleh Penulis Antara peristiwa yang menarik Okay Seperti membantu Jemaah Haji mendapatkan Staff Okay Di bahagian hadapan Okay Pengalaman Penulis sendiri mencium Hajarul Aswat Okay Dan juga banyak lagi eh Peristiwa Yang dikatakan Memberi banyak kenangan Yang tidak akan dilupakan Oleh Penulis Ataupun Sesapi Membacanya pun Okay Akan merasailah Apa yang dirasai oleh Penulis Tersebut lah Okay Penulis juga Menceritakan segala pengalaman Mengenai apa yang ingin Beliau lakukan di Di Mekah Dan juga Beliau juga menceritakan Halangan-halangan Yang dihadapinya Dan bagaimana Dia menghadapi segala Halangan tersebut lah Okay Dalam buku ini juga Penulis juga ada Memberi beberapa Teks lah Yang mungkin Kita tidak ketahui Okay Tetapi dia menggunakan Okay Segala logik akalnya Yang dikunakan oleh Allah Untuk keluar Dengan teori-teori Ringkas Okay Di mana nanti Kalau kau Dilihat dalam Buku tersebut Di bahagian belakang Ada lampiran Di mana Dia ada Lampirkan Rajah Okay Bagaimana dia Dia melakukan Apa ni Dia melakukan apa Mendapatkan tempat Bagaimana dia mencium Hajarul Aswad Dan juga melakukan Apa ni Melontar Jamrah Okay Kemudian Okay Kalau kita lihat Pelbagai Peristiwa Telah Telah berlaku Okay Kepada diri Penulis itu Sebelum beliau Pergi ke Kemekah Okay Semasa beliau Berada di sana Dan juga Selepas Okay Selepas beliau Menunaikan haji Okay Telah banyak Okay Kata orang Mengubah Sepadat imannya Seterusnya Membawa kepada Penghijrahan dirinya Untuk mendekatkan dirinya Kepada Allah Okay Jika kita lihat Dalam buku ini Okay Beliau ada Menceritakan lahat Sedikit Berkaitan dengan Sikap Sikap buruk dia Sikap buruk seorang penulis Dan juga Dia juga Dikatakan Jahil bab Bab agama Dan di sana Dia berjaya Okay Khatam akuan Di Masjidil Haram Okay Kelebihan Okay Kelebihan buku ini Okay Buku ini sesuai lah Untuk Untuk dibaca oleh Semua lapisan Gelongan masyarakat Disebabkan penulisannya Adalah secara santai Okay Dan bahasa yang digunakan Juga mudah Mudah difahami oleh Pembaca Dan menariknya Okay Setiap bab Setiap Akhir bab Okay Dalam buku ini Penulis merumuskan Nilai ataupun Okay Pengajaran yang Diperolehi diri Dirinya Okay Boleh jadikan sebagai Peringasan ya Kepada kita dan juga Kepada diri ini Sendiralah Okay Kemudian Buku ini juga sesuai Untuk dibaca oleh Pelajar Okay Kerana pengisian buku ini Banyak membawa Mesej yang Positif Kepada diri Untuk berubah Ke arah Kebaikan Dan saya kira Buku ini juga sesuai Untuk dibaca oleh Pelajar sekolah menar Khususnya Saya rasa tingkatan 5 kot Okay Yang kata orang Yang belajar berkaitan Dengan bab haji Dalam pendidikan Islam Okay Kelebihan buku ini juga Okay Di bahagian belakang buku ini Dilampirkan doa-doa pilihan Yang telah Diamalkan oleh Oleh penulis Okay Penulis juga Melampirkan juga Okay Rajah laluan Hajarul Aswad Rajah laluan Melontar Dan Rajah pergerakan Haji Pertama Tuk Okay Untuk rujukan Pem Okay Rujukan pembaca Okay Ini kelebihan Buku Travelot Hajin Mengubah Sempada Imam Okay Seterusnya Okay Nilai Ataupun pengajaran Yang boleh kita kutip Yang boleh kita pelajari Okay Melalui pembacaan buku ini Yang pertama adalah Sentiasa Bersikap bertolak Okay Bertolak angsur Okay Kemudian Menjaga hubungan Dengan pencipta Dan juga hubungan Sesama manusia Sentiasa berusaha Bersungguh-sungguh Okay Untuk memperbaiki diri Bersikap merendah diri Okay Sentiasa berfikir Dan merancang strategi Sentiasa berusaha Untuk menuntut ilmu Okay Yang ini nilai Ataupun pengajaran Yang boleh kita pelajari Selepas kita membaca buku ini Okay Nilai ini Kalau kita lihat Okay Di mana peristiwa-peristiwa Yang telah Dilalui oleh Oleh penulis Boleh kita jadikan Sebagai Pengajaran lah Okay Kita boleh aplikasikan Nilai dan pengajaran ini Okay Dalam bidang profesion kita Sebagai seorang Seorang guru Dalam menghadapi Karenah Okay Karenah Pelajar lah Di sekolah Okay Seterusnya Okay Kesimpulannya lah Okay Kesimpulan daripada Pembacaan saya ini Di mana Buki ini merupakan Perkonsen pengalaman penulis Okay Ketika Melakukan Kesedihanan haji Haji dan menggunakan haji ini Menyedarkan kita bahawa Okay Cinta Allah kepada hambanya Sangat besar Dan rahmatnya Sangat Sangat luas Okay Allah memberi Hidayah kepada Sesiapa sahaja Okay Yang penting kita kena Berusaha Okay Dan berdoa Untuk mencari hidayah Hidayah Allah Di mana Hidayah Allah ini Okay Mengundang rasa insaf Dalam diri Hingga membawa kepada Penghijrahan diri kita Untuk mendekatkan Diri kepada Kepada yang maha Pencipta Okay Buku ini Bukan hanya Mengubah sempadan iman Pengarang Okay Kepada penulis Tetapi Boleh juga mencetuskan Satu keazaman Kepada individu Yang membacanya Okay Dalam mempersingkatkan Keimanan Khususnya Untuk kita Mendekatkan diri kita Kepada Kepada Allah Saya fikir Buku ini Sangat sesuai Untuk dibaca oleh kita Di mana Penulis Menggarap Ideanya Menulisnya Secara Sansai Sahaja Kita boleh fahami Seperti kita Menghayati Seperti kita berada Berada di tempat Beliawalahan Okay Saya sarankan Kepada semua Yang ada dalam ini Bolehlah Kata orang Mencari buku ini Untuk kita baca Sebagai Motivasi kepada Diri kita Dan juga kepada Pengisian rohani Rohani diri kita Sekian Itu sahaja Daripada Saya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Puan Noronaliza Atas Resensi buku Yang Menjadikan Terima kasih Okay, buku Bukan buku terbang yang biasa-biasa Kena buku ini menceritakan apa yang perlu kita buat Selain berangkat ke tanah suci Semasa tanah suci dan yang paling penting adalah Cabaran sebenar menunaikan haji itu Dan bila kita telah kembali ke tanah air Apakah kita boleh istiqamah melakukan ibadah Seperti kita berada di sana Dan juga peri pentingnya doa Sabar dan sikir Dan hidayah juga merupakan sesuatu yang perlu kita jemput Yang bukan kita tunggu, ia datang kepada kita Terima kasih kepada semua yang bergabung hari ini Dan kita teruskan lagi dengan Pempertangan resesi buku yang keempat Bukan buku yang terakhir untuk hari ini Saya persilakan Puan Zakariah Binti Khalid Puan Zakariah merupakan lulusan ijazah Sarjana Benda Sains dengan pendidikan Daripada Universiti Kebangsaan Malaysia Dan merupakan guru akademik SMK Sungai Puan Zakariah akan menyampaikan resesi buku Pilihan beliau yang bertajuk Mudahnya menjemput rezeki Karya Faturi Salehuddin Majlis dengan sukacitanya mempersilahkan Ok, Assalamualaikum Puan Fugatul dan selamat sejahtera Ok, terima kasih Puan Mahalabiah Ok, yang berusaha Puan Hajar Siti Khatija Binti Osman Pengetuk SMK Sungkai Rakan-rakan perbentang Guru-guru dan pelajar-pelajar Yang dikasih sekalian Ok, saya wakil dari kumpulan Pemikir 15 Akan meneruskan Dengan resesi buku yang terakhir Ok, buku yang saya pilih adalah Mudahnya menjemput rezeki Ditulis oleh Faturi Salehuddin Penerbit Galeri Ilmu Sundarian Bahat 186 muka surat Ok, tahun terbit 2012 Harga RM18 Ok, buku ni juga adalah best seller sebenarnya Yang dah lebih 12 cetakan Ok, ni adalah penulis Saudara Faturi Salehuddin Ok, beliau adalah seorang penulis Penceramah dan juga seorang usahawan Ok, buku ni pada 20 Mac 2014 Buku mudahnya menjemput rezeki Telah memenangi dua anugerah Dari kedai buku MPH Iaitu yang pertama Ultimate Winner for Best Malay Nonfiction 2013 Dan Top 5 Winner of Best Malay Nonfiction Kategori 2013 Ok, buku ni memang dah lama Ok, so first sebenarnya dah lama buku ni So ingatkan, saya ingatkan buku ni Dia just nak ajar cara nak menambah Harta, nak jadi kaya sebenarnya Tapi sebenarnya buku ni dia lebih kepada Menceritakan bagaimana nak menjemput rezeki Berdasarkan kehidupan seharian kita lah Hanya kita sahaja yang terlepas pandang Perkara-perkara yang boleh mendatangkan rezeki Sebab rezeki Allah itu luas Ok, so kandungan buku ni Selain daripada pengenalan dan penutup Dia dibahagikan kepada 4 bahagian Ok, bahagian 1 Apa itu rezeki? Ada 10 bab Ok, bahagian 2 Menjemput rezeki? Ada 12 bab Bahagian 3 Cerita menjemput rezeki? Ada 12 bab Dan bahagian 4 Apa perlu saya buat sekarang? Ada 6 bab Ok, sinopsis buku ni Mendapat rezeki sememangnya sangat mudah Apabila kena caranya Malah sumber datangnya tidak disangka-sangka Ok, mudahnya mendapat rezeki Merungkai rahsia mudah untuk mendapat rezeki Ia dikongsi oleh penulis yang telah mengalami Peristiwa mendapat rezeki Daripada maham pemberi rezeki Dengan mekanisme yang tertentu Ok, menjemput rezeki itu lebih mudah dari mencari rezeki Sifat reza yang kena ada di dalam diri kita Dan istilah rezeki itu lebih luas Daripada apa yang kita fikirkan Ok, selalunya bila kita fikir tentang rezeki Perkara pertama yang kita ingat ialah Waringgir ataupun kesihatan Tetapi tak terhitung banyaknya Sebenarnya rezeki itu Bahkan sesuatu yang negatif itu pun Boleh dianggap rezeki juga Ok, saya sentuh sikit dalam bahagian 1 Yang bertajuk rezeki lebih tahu alamat tuannya Ataupun rezeki lebih tahu Rezeki tak salah alamat yang biasa kita dengar lah Ok, dalam sini Di sini Apabila sudah rezeki ditakdikan Rezeki kita Dia akan tiba juga Tidak terlewat sesaat pun Tidak tercepat sesaat pun Kalau dah ditakdikan yang rezeki itu Hak kita pastinya akan tiba jugalah Itu kata tuan Allah Ok, menurut penulis Rezeki adalah Apa yang kita rasakan manfaatnya Sama ada baik atau Buruk Maksudnya dekat sini Apa sahaja yang kita rasa manfaatnya Ia adalah rezeki kita Dan apa yang Tidak dapat kita ambil manfaat daripadanya Bukanlah rezeki kita Tetapi rezeki orang lain Ok, maknanya kalau macam Juit dalam Ataupun harta dalam poket kita pun Tak semestinya hak kita Mungkin hak orang lain So, sedekah tu adalah harta kita sebenarnya Ok, so saya tentu pula sikit dalam Bahagian kedua Menjemput versus mencari Ok, dalam Bahagian ni Nama menjemput versus mencari ni Menjemput rezeki memang lebih mudah lah Berbanding Mencari rezeki Kalau nak mencari tu Maknanya kita tak tahu Dekat mana tempat je So, kita akan tercari-cari Macam perempuan lah Kalau cari brush tudung tu memang Tak jumpa sampai bila-bila lah So, dekat sini Sedangkan kalau nak berjemput pula Biasanya lebih mudah lah Kerana kita dah tahu dah tempat dia So, kita akan berusaha Kat arah itulah So, dalam konteks ni Kita tahu rezeki itu Dari maha pemberi rezeki Iaitu Allah SWT Maka kita akan buat Apa yang Allah suruh lah Apa saja yang Allah suruh Okay, dalam bahagian dua ni Penulis ada berkongsi Sebelas langkah Dan cara untuk menjemput rezeki Okay, sebenarnya dalam ni Dia lebih kepada Bukan rahsia lah Dia lebih kepada Sebelas amalan yang memang Kita semua dah tahu lah Dia bukannya lagi rahsia lah Cuma kita lah sebagai Malaysia ni kadang-kadang Tercual dan terleka lah Untuk buat amalan tu Okay, ni adalah Sebelas cara yang Dikongsi oleh penulis Okay, yang pertama Mengutamakan solat Okay, yang kedua Solat tahajud Yang ketiga Solat duha Okay, inilah yang selalu agak Dengan solat tahajud Agak cuai sikit Okay, ada yang keempat Zikrullah Yang kelima Doa So, doa adalah Senjata orang mu'min Yang keenam Mendoakan orang lain Bila kita doakan orang lain Malaikat pun akan Mendoakan kita Yang ketujuh Sedekah Okay Maknanya kita kena yakin lah Dengan bersedekah ni Tak akan mengurangkan Harta kita lah Okay, and then Yang keelapan Membaca Al-Quran Yang kesemilan Asmaul Usna Menyebut nama Pemberi rezeki Okay Bersyukur Yang kesepuluh Dan yang kesebelas Adalah tekun Berusaha Maknanya kita berusaha lah Bersungguh-sungguh Pasti akan Berjaya lah Dengan izin Allah Okay, kelebihan buku ni Okay, buku ni Memang sangat baik lah Dan menarik Dan mengingatkan kita Tentang perkara-perkara Sedahana yang Kita ada Okay, untuk bersyukur Dengan apa yang telah Kita usahakan Atau terima Okay, terdapat banyak Petul rohani yang dikongsi Dalam buku ni Okay, banyak cerita-cerita Dan pengalaman-pengalaman Yang menunjukkan Betapa Perkara-perkara kecil Saja boleh menjemput rezeki Okay, buku ni juga Boleh dijadikan Panduan lah Sebab dia pun menjentik Saya untuk lebih istikomah lah Dalam amalan Yang baik seharian Okay, bahasa Gaya bahasa Yang digunakan Santai dan mudah Difahami Dan kelebihan buku ni lagi Terdapat petikan dari Al-Quran dan hadis Diletakkan Di ruangan yang Memang khas Yang dibulkan Bagi memudahkan Pembaca untuk Membuat Rujukkan Okay, ni adalah kelebihan Buku ni Okay Dan akhirnya Sebagai kesimpulan Okay, rezeki itu Bukan semata-mata Soal harta Atau Renggit Boleh jadi Rezeki itu Hadir melalui Kesihatan yang baik Keluarga Dan anak-anak yang soleh Tak ada anak pun rezeki Boleh ada anak kucing Okay, kefahaman dalam ilmu Atau kelapangan Masa untuk banyak Berbuat amal Kebajikan yang lain Okay, paling penting Kekalkan hubungan baik Selalu dengan Allah Selaku Maha Pembahar Rezeki Ustaz terlalu sibuk Dengan usaha Mencari rezeki Sehingga terlupa Dari mana punca kuasa Rezeki itu Sibuk InsyaAllah Rezeki Allah Tidak akan pernah Salah alamat Dan setiap makhluk Allah Sudah pun tersedia Kantong rezeki Masing-masing Untuknya Tinggal lagi kita Bagi mencari Dan menjemput rezeki itu Untuk hadir ke dalam Dagapan kita Dengan Sebaik-baik Kehadiran Okay So itu sahaja Untuk saya Hari ini Yang saya resensikan Buku Mudahnya Menjemput rezeki Saya rasa buku ni Bolehlah Yang belum ada Itu bolehlah ada Sebab Dia lebih kepada Nak Kadang-kadang kita Cuai dan leka Sebab dia nak ingatkan Kita untuk lebih Isi komah lah Dalam Amalan seharian kita Okay Itu sahaja daripada saya Sekian Terima kasih Terima kasih Bukan boleh dapat di Penerbitan UPSI Untuk buku Puan Ibu Rizkiah Tadi adalah Boleh didapati Di Di Free e-book Net Di Google Dan untuk Dua buku lagi itu Boleh juga Dicari di Shopee Ada dijual di Shopee Seterusnya Ya Alhamdulillah ya Selesai sudah Pembertangan Resensi buku Kita pada Kali ini Sebentar Saya ada Masalah dengan Laptop kejap Nak habis Bateri lah Pula Sekejap ya Tuan-tuan dan perempuan Maafkan saya Okey Selesai sudah Pembertangan Selesai sudah ya Pembertangan Selesai sudah Pembertangan Buku oleh Puan Rahyuh Ibu Rizkiah Dan Puan Nurul Aliza Dan Puan Jakaria Tadi Terima kasih Diucapkan Ke atas sesi buku Yang sangat menarik Dan membugarkan Emosi juga Minda Kami semua Saya sendiri Mengakui ya Sekarang ini Sangat kurang Membaca Buku-buku fizikal Ataupun E-book ya Bila ada acara Sesi buku Seperti ini Sekurang-kurangnya Ya Secara tidak langsung Dapat mengisi Kantong Emosi dan Spiritual saya Dan saya rasa Buru-buru Ataupun rakan-rakan Lain juga Sama seperti saya Yang dahagakan ilmu InsyaAllah Segala ilmu Yang telah disampaikan Dapat sama-sama Kita amal Dan kita sampaikan Pula kepada orang lain Untuk manfaat Lebih ramai orang Sedang hadirin Saya hormati Sekalian Sekali lagi Majlis Mempersilahkan Puan Haji Seti Khadijah Biting Osman Pengetua SMK Sungkai Untuk menyampaikan Ulasan beliau Berkenaan Resensi buku Kita pada Hira ini Majlis Dengan sukacitanya Mempersilahkan Haji on mic Haji on mic Aja Mic 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 Haji on Ok Itu selalu terlupa Terima kasih dah Terima kasih Puan Mahalabia Sekali lagi Setinggi-tinggi Penghargaan Dan terima kasih Diucapkan kepada Para pembentang Pada pagi ini Cikgu Rahayu Puan Rizki Dan juga Puan Nurul Aliza Dan juga Puan Jahariah Betul Benarlah Seperti Yang dikatakan Buku itu Merupakan jendela Dunia Yang menyimpan Berbagai ilmu Pengetahuan dan Informasi Jadi Semakin Lama kita Menghadiri Atau Mengadakan Resensi buku ini Semakin kita Merasakan Memang Majlis ini Sangat memberi Manfaat Kepada Kita yang Mengikutinya Ataupun yang Mendengarnya Dan pada Pagi ini Kita rasa Sangat gembira Dapat Mendengar Ulasan Ataupun review Buku Daripada Seberang Yang disampaikan Oleh Ibu Rizki Tadi Jadi Sepanjang Perjalanan Majlis Dua jam Lebih Lebih kurang Daripada Lapan setengah Tadi Sekarang sudah Menghampiri Pukul sepuluh Syukur Alhamdulillah Dalam Dalam Dua jam Itu Kita telah Selesai Menghabiskan Pembacaan Sebanyak Tiga Buah Buku Melalui Perkongsian Mudah-mudahan Perkongsian Ini Memberi Manfaat Kepada Kita semua Untuk menjadi Yang lebih Baik Daripada Hari ini Esok Yang lebih Baik Daripada Hari ini Dan hari ini Yang lebih Baik Daripada Semalam Berdasarkan Perkongsian Buku Daripada Cikgu Rahayu Tadi Berkaitan Dengan Cabaran Yang dihadapi Oleh pendidikan Abad 21 Di Malaysia Maka Semakin Jelas lah Kita guru-guru Semua Akan peranan Dan tanggungjawab Kita Yang perlu Disesuaikan Dengan cabaran Carilah Carilah Strategi-strategi Yang boleh Membantu kita Melaksanakan Tanggungjawab Yang diamanahkan Sebagai Yang Sebagaimana Yang dikehendaki Oleh Kementerian Pendidikan Bagi Menghasilkan Generasi Masa hadapan Yang sesuai Dengan cabaran Abad Ke 21 Seterusnya Tadi Bila kita Mendengar Pula Ulasan 10 Idea Yang dapat Mengubah Kehidupan Daripada Puan Rizki Kita Merasa Benar-benar Menghayati Isi Kandungan Buku itu Walaupun Kita Tidak Lagi Atau Belum Lagi Membacanya Gaya Penyampaian Ibu Rizki Sangat Menyentuh Jiwa Kita Membawa Emosi Kita Pemikiran Kita Hati Nurani Kita Untuk Sama-sama Memahami Menghayati Merasai Apa yang Disampaikan Melalui Butiran Bicara Perkataan-perkataan Yang dilontarkan Oleh Ibu Rizki Tadi Dan Kita Nampak Bahawa Sebenarnya Apapun Ilmu Yang kita Baca Sebenarnya Boleh digunakan Dalam Sepanjang Ataupun Apa saja Aspek Kehidupan Kita Kerana Matlamat Kita Dalam Kehidupan Ni Tak ada Yang lain Sama Saja Iaitu Untuk Mencari Keredaan Allah Untuk Kita Kembali Kesana Kealam Yang Abadi Jadi Saya Sangat Teruja Mendengar Perkongsian-perkongsian Daripada Tuan-tuan Dan Puan-puan Pada Pagi ini Contohnya Saya Yang Di Pada Apa Tadi Yang Kesembilan Tadi Lesson On The Impermanence Of Failure Pelajaran Tentang Kegagalan Sementara Berupa Nasihat-Nasihat Jika Sesuatu Mudah Maka Semua Orang Akan Melakukannya Kebiasaan Baik Yang kita Kembangkan Untuk Diri Sendiri Hendaknya Diikuti Terus Meskipun Terasa Kesan Buruk Yang Ni Saya Sangat Suka Jangan Berharap Lebih Mudah Berharaplah Lebih Baik Jangan Berharap Lebih Sedikit Masalah Berharap Lebih Banyak Keterampilan Jangan Berharap Lebih Sedikit Tentangan Berharap Lebih Banyak Kebijakan Itu Sangat Apa Ni Sangat Terkesan Dan boleh Kita Fikirkan Untuk Kita Mengkoreksi Apa Ni Kebiasaan Atau Kehidupan Kita Dalam Segalanya Kemudian The Final Lesson Semua Impian Kita Akan Menjadi Kenyataan Jika Kita Memiliki Keberanian Untuk Mengejarnya Mencapai Kesaksesan Lebih mudah Daripada Mempertahankannya Itu Juga Menjadi Panduan Kepada Kita Untuk Meneruskan Jejak-jejak Kecemerlangan Terutamanya Memperbaiki Diri Kita Memperbaiki Diri Kita Sebagai Hamba Allah Seterusnya Kita Juga Tadi Di Apa Dengan Perkongsian Daripada Puan Nurul Naliza Juga Sangat Bagus Traveler Haji Mengubah Sempadan Iman Jadi Berdasarkan Penulisan Yang Disampaikan Isinya Oleh Puan Nurul Naliza Tadi Juga Memberi Panduan Dan Motivasilah Kepada Kita Untuk Kita Mengubah Ataupun Berhijrah Kepada Sesuatu Yang Lebih Baik Kemudian Yang Terakhir Tadi Daripada Puan Jahariah Menjemput Rezeki Dan Apa Kita Punya Minda Dikembangkan Lagi Kefahaman Kita Tentang Rezeki Dan Bagaimana Cara-cara Menjemput Rezeki Yang Paling Penting Ialah Istiqamah Dalam Melakukan Kebaikan Dan Mendekatkan Diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Saya Rasa Perkongsian Pada Pagi Ini Sangat Bermakna Bukan Saja Dalam Arti Kata Kita Sebagai Guru Tetapi Lebih Bermakna Lagi Bika Kita Meletakkan Perkongsian Ini Atas Dasar Manusia Yang Ingin Memperbaiki Diri Sebagai Hamba Allah Yang Ingin Terus Mencari Redo Allah Kasih Sayang Allah Keampunan Allah Dan Rahmat Serta Pengakhiran Hidup Dengan Husnul Khatimah Okey Jadi Saya Rasa Itu Sajalah Sedikit Sebanyak Ulasan Yang Saya Boleh Berikan Pada Pagi Ini Sekali Lagi Saya Mengucapkan Setinggi-tinggi Penghargaan Dan Terima Kasih Kepada Rakan-rakan Daripada SMA Dua Semenap Jawa Jawa Timur Indonesia Guru Seki Dan Guru Serta Anak-anak Dari Sana Mudah-mudahan Satu hari Nanti Kita Boleh Bersua Terima Kasih Kepada Penganjur PSS Terima Kasih Kepada Para Pementar Dan Terima Kasih Kepada Semua Guru-guru Yang Hadir Pada Sesi Risiensi Buku Kali Ini Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Terima Kasih Atas Ulasan Yang Secara Tidak Langsung Telah Merangkumi Isi Keempat Buah Buku Yang Dibentang Itu Tadi Terima Kasih Puan Hajar Ulasan Yang Sangat Bermakna Juga Bagi Kami Okey Seterusnya Hadirina Hadirat Yerahmati Allah Sekalian Kita Sudah Berada Di Hujung Acara Tuan Puteri Tersenyum Senyum Melihat Mempelai Renjis Dibilis Senyum Senyum Jangan Tak Senyum Kita Sudah Di Penghujung Matris Semoga Program Hari Ini Dapat Mencapai Matlamat Dan Objektif Yang Telah Ditetapkan Iaitu Meningkatkan Ilmu Serta Tahap Profesionalisme Guru Melalui Perkongsian Bahan Gacaan Saya Mewakili Jawatan Kuasa Program Jalinan Antarabangsa Antara SMK Sungkai Dan SMA Negeri Dua Semana Ingin Mengucapkan Rasa syukur Dan Terima Kasih Kepada Semua Pihak Yang Terlibat Dalam Menjayakan Program Hari Ini Khasnya Jemputan Kita Ibu Rizkiah Guru-guru Dan Para Siswa Dari SMA Negeri Dua Semana Semoga Kita Dapat Bekerjasama Lagi Di Lain Waktu Banyak Keluk 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 Tumbuh Pohon Kuini Nan Elok Bawalah Balik Nan Tak Elok Tinggallah Di Sini Pergi Kedusun Memetik Kelapa Kelapa Muda Si Kelapa Balik Jari Disusun Maaf Dipinta Panjang Usia Bersua Kembali Saya Memohon Jutaan Kemaafan Di Atas Masalah Masalah Teknikal Yang Berlaku Sepanjang Program Kita Pada Pagi Ini Sekian Wabilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh